ini juga bisa ya yang membersihkan pikiran kotor ya pak itu sangat cocok banget ya buat anda berarti cocok banget itu bukannya untuk yang bikin konten ya ini dibalik layar nih tip 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 hai manteman buat kamu yang seneng minuman kekinian udah nyobain belum nih ada yang baru namanya canda candu pilihan rasanya ada banyak banget ada red velvet, vanilla oreo dan masih banyak lagi udah gak usah banyak nanya deh dateng aja yuk sini tempatnya depan perumahan panorama sindang laut Cirebon kita serbu yuk oke guys kita akan menyaksikan kali ini konten mengenai kegiatan terapi ya bekam salah satu sunnah nabi angka awal kita cek dulu tekanan darah ini supaya apa kakak kenapa di cek dulu tekanan darah biar terkondisikan biar terkondisikan maksudnya ada 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 standar darah tekanan darah berapa gitu supaya aman minimal di atas 90 kalau di atas 90 kalau di bawah gak boleh di bawah seharusnya gak boleh kalau di atas ini barangkali 130-150 tekanannya tinggi boleh? gak apa-apa? oh boleh ya aman ya aman darah tinggi aman berarti ya disuruh bagus ya bagus yang penting terapisnya tahu tentang apa ya tahu tentang larangannya lah jadi bisa di kondisikan oke ini ini properti ya bukan tubuh asli ini properti saya cek dulu namanya itu psikodetect apa? psikodetect atau diagnosa diagnosa melihat dulu kondisi tubuh itu sakit dari organ mana dari tangan dulu oh dari tangan nanti ketahuan keluhannya ya kalau kelingking apa tuh berarti? untuk daerah usus sekil dan jantung kalau misalkan jari manis ini untuk ke puluh hati atau liap lagna kalau ke jari penang ini untuk ke area selaput jantung kalau ini pelunjuk untuk ke area usus besar sedangkan yang ini jempol untuk ke area paru-paru kalau area ke laki-lakian area mana tuh? area ke laki-lakian indikatornya kerasa gregep disini ada gregep sakit mungkin ya atau rasa nyeri atau sakit nah gitu saya nyeri semua ya keluhannya banyak keluhannya ajib-ajib nih ini masih sama ayo ayo pas ayo pas kemudian ini masuk ke teknik untuk mengatasi keluhan yang tadi ditasarkan area sini namanya titik hegu kalau bahasa cinanya hegu kalau bahasa dari terapis namanya titik na untuk untuk memperbaiki area perut di atas pusar sampai ke dada dada bahkan sampai bisa juga untuk mengurangi rasa sakit yang ada di daerah pipi gimana rasanya ini saja kalau ditunjukkan sih sakit kemudian ini masuk ke titik like atau titik bak area untuk memperbaiki kepala bagian kiri atau kalau disini bagian kanan bisa ngilangin migraine juga disitu ya fungsinya kalau sakit kepala disini efektif sekali mengurangi pijit pijit kalau hitungnya dua jari saja seperti ini untuk geser ke atas namanya titik neguan neguan apa itu untuk memperbaiki area jantung dan paru-paru dan kesini hanya relaksasi titik intinya yang tahu yang ratus titik nih kalau pengen tahu terapisnya nih guys teruji cece nasrullah ada ininya ya pelatihannya perkumpulannya perkumpulan ini gusmus yang gondrong bukan sih bukan bukan ya ajib oke pijit-pijit dulu sambil mempersiapkan alat-alat bekamnya nanti kita review proses pembekaman di apa ini kang di bekam seluncur dulu seluncur dulu iya keluarin angin dulu pancingan dulu ya biar apa ini kang biar enak anginnya keluar duluan biar relax juga elastis nanti di bekamnya lebih enaknya kalau minyak yang digunakan minyak apakah minyak jahitun sama minyak gm oil harum wangi ya kalau jahitun ya jadi 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 konten langsung dipasang ini kang berapa lama durasi durasi paling maksimal 3 menit paling cepat 1 menit kita melihat dulu kalau udah mulai memerah udah cukup langsung walaupun hitungannya detik oke kalau untuk penanganan ini pasien yang ini kang butuhkan beberapa gelas sedotan itu apa isinya itu namanya gelas atau apa kop kop ya ada 8 apa nambah lagi nanti nambah lagi ya kita gunakan yang kubrok saja kubrok apa tuh kubrok kubrok yang besar gede-gede ya kubrok besar itu titiknya lagi banyak sudah berapa lama sudah berapa lama mainan beginian sudah hampir 5 tahun 5 tahun sudah berapa kepala yang anda tangani banyak ya banyak ya yang paling parah apa kalau kubrok luhannya luhannya paling parah yang mungkin struk struk bisa juga begini itu struk itu ketika ini apa namanya terkena serangan atau perawatan saja bagaimana kebanyakannya yang sudah terkena kemulihan kemudian penyembuhan ada juga yang baru terkena buka setiap hari kan menerima pasien setiap hari kalau prakteknya dimana alamat base campnya prakteknya di rumah di daerah desa kompa kematan oh daerah kompa blok pakai alamat jalan apa daerah kampung bantar oh kampung bantar kampung bantar desa kompa parung kuda oke buat kawan kawan yang ingin diterapi datang saja tapi bisa juga dipanggil nanti kontaknya nanti di deskripsi paling jauh kemana yang sudah sudah ke pulau seribu pulau seribu wih jauh ya kalau tarifnya kan bisa disampaikan tarifnya kalau untuk bekal karena ini paket dari mulai seratus sampai di atas seratus tergantung lihat kondisi tempat tempat kalau ke rumah seratus bekam sama pijat bekam sama pijat gak ada ini lagi apa sih namanya obat obatan apa kalau itu disesuaikan dengan kondisinya ada sih ada berarti ya ada itu biasanya untuk yang terkena apa kan yang menggunakan herbal tambahan seharusnya seharusnya maupun kondisinya tidak separah harus dikasih herbal seharusnya itu bagusnya begitu biar wal dharm ya penyembuhannya ya herbalnya biasanya diminumnya gimana kang yuri rasanya Alhamdulillah semenjak dibekam ya Alhamdulillah pendapatan semakin meningkat karena kan menjalankan sunnah begitu ya ngaruh ya selalu ada saja untuk menjalankan sunnah ya 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 Alhamdulillah kebadan terasa ringan kebadan terasa ringan terasa kantuk yang biasanya sedikit-sedikit ngantuk daman ngantuk tapi setelah dibekam itu biasanya langsung seger badan langsung seger efeknya seger dan ketika tidur pun nyenyak berarti ini kalau kalau di kalangan perempuan sih mungkin sama aja dengan pembuangan darah kotor ya sedot pakai apa tadi kap tak kop ya ini gak ditusuk-tusuk jarum itu belum belum nanti ada ini berarti ngeluarin angin dulu iya ini belum pakai tusuk-tusuk jarum guys nanti ada lagi sesi tusuk-tusuk jarum konten berdarah konten berdarah konten semua semua dia jarum jarum tembak ini ya pakai jarum tembak seharusnya kita pakai sarung tangan karena kondisinya konten banget jadi mudadab sakit gak itu tidak kalau terapi kayak gini bakal ini emang disini ya letak ciri khas atau apa di punggung gitu ya di punggung kemudian yang penting kita gak di daerah yang dilarang contohnya ketiak ketiak kemudian daerah mata yang dilarang oh ketiak sama mata kemudian daerah perut juga perut gak boleh apa ya sensitif walaupun banyak juga digunakan daerah mana yang lebih pentingnya area punggung kemudian area yang sakit misalkan kalau di tangan sakit bisa area tangan kecuali yang tadi yang dilarang ini yang pedih sudah kita lihat ini sudah di tusuk jarumnya kan ya darahnya sudah mulai kelihatan keluar ini yang keluar itu darah apa saja atau darah kotor secara otomatis atau gimana darah kotor atau disebut juga toksin toksin berupa darah ya dari sisa lapanan yang tidak jadi energi kalau yang punya diabetes tidak masalah untuk diabetes diabetes kering bisa kalau diabetes basah khawatir sama orang yang pro saja khawatir ya ini tadi sudah ada mungkin satu menit ya ini titik titik ini ya memori otak kanan kiri memori otak kanan kiri maksudnya buat dikencengin apa buat dia gimana nih kang tujuannya untuk ngepress ngencengin berarti ya dirimu karena kalau untuk ya sering pelupa-pelupa gitu bisa ya bisa gak enggak ingat ya biar gak overload saya nih biasanya saya lupa aku ini juga bisa ya yang membersihkan pikiran kotor ya pak itu sangat cocok banget buat anda berarti sangat cocok banget itu bukannya untuk yang bikin konten ya dibalik layar nih jadi ini guys perlengkapan yang digunakan ini apa tadi namanya kop kop sm berapa buah ini 12 34 56 78 ini apa ini alkohol ya alkohol untuk untuk apa alkohol alkoholnya untuk biar gak ada bakterinya ngencengin bakteri terus tadi mana itu jarum jarum ini juga tisu dibutuhkan juga buat tisunya dua macam ya ada yang basah ada yang kering ya bersih-bersihnya ini apa ini jarum yang ukuran 31 ini jarum ini ukuran yang kecil jarum ini yang ukuran kecil ukuran kecil buat di itu ya buat di sini masuk sini ya nah ini menggunakan di jarum ada di sini dalam ini tinggal pencet ininya cacot 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 gitu lah apa lagi kan udah itu tadi apa segala macam enggak untuk buang jarum oh ini jarum jarum cuma sekali pakai ya jadi sterilitas terjaga ini minyak jatun jatun sama GM produk sendiri ya oke guys itu saja liputan kita kali ini durasinya sudah cukup saya kira sampai ketemu di konten konten berikutnya salam jangan lupa jangan suka eh jangan suka jangan lupa like komen share dan subscribe channel ini agar bisa menafkahi keluarga oke Kang CC nya Kang CC haturnuhun terima kasih semoga sukses selalu ya buat kawan-kawan yang pengen dibekam beliau juga menerima jasa bekam panggilan kalau ingin nyamper ke tempat prakteknya di mana tadi kampung kampung bantar kampung bantar desa kompak parung kuda rupanya sukabung oke segitu saja sampai ketemu lagi salam laris manis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Banyaknya Terima kasih telah menonton